Pendekar penyebar maut jelit 43. Demikianlah, pertemuan itu sungguh-sungguh sebuah pertemuan yang tak mereka sangka sebelumnya. Semuanya benar-benar tak mengira bahwa Kehsim Siow Hiap yang tersohor dan amat terkenal di dunia persilatan itu adalah Kwe E. Tiong Li, sahabat lama mereka sendiri, baka darah pendekar. Sahabat lama yang telah 8 tahun tak pernah berjumpa. Dan khusus bagi Ho Pek Lian, pertemuan itu sungguh-sungguh sangat membahagiakan hatinya. Rasanya ia bisa mendapatkan kembali anaknya yang hilang itu. Dunianya yang semula sepi itu tiba-tiba terasa ramai dan cerah kembali. Lian Moi, aku dan saudara Soe telah mendengar semua pembicaraanmu tadi. Sungguh tak ku sangka kau pun juga menderita pula seperti aku. Kehsim Siow Hiap atau Kwe E. Tiong Li berbisik di telinga Ho Pek Lian, kekasihnya. Sekejap pipi gadis itu menjadi merah. Sekilas matanya mengerling ke dalam gardu pemandangan itu. Tatkala dilihatnya papan kayu tempat duduknya tadi kini telah terbuka, gadis itu maklum apa yang telah terjadi. Tempatnya di bawah tempat duduk itu merupakan pintu masuk ke ruangan di bawah tanah. Benarkah, koko gadis itu bertanya? Benar. Tempat ini adalah tempat terlarang, karena tempat ini adalah tempatku melakukan sama di setiap harinya. Kebetulan pula sejak sore tadi aku telah berada di sana bersama saudara Soe Tian Hai, Chu Bwe E. Hang dan Soe Lian Chu. Oh haha kalian sungguh nakal. Mengapa kalian tidak lekas? Lekas keluar menemui kami? Huh, dasar tukang intip dan mendengar romongan orang Ho Pek Lian pura-pura mengomel, padahal sesungguhnya hatinya merasa malu sekali. Malu sekaligus berbahagia. Kehsim Siow Hiap tersenyum pula. Tapi kalau aku tadi terus keluar, kami semua ini tentu takkan bisa mendengarkan isi kesulitanmu itu. Dan tanpa mendengarkan pengakuanmu yang tulus dan berterus terang tadi, kami semua pun tentu masih akan tetap salah sangka terhadapmu, sehingga pertemuan ini juga tidak akan dapat semeriah dan sebahagia ini pula. Tanpa pengakuanmu tadi semuanya masih akan tetap gelap dan ruwet. Bukankah demikian, sahabat-sahabatku pendekar itu berkata sambil menoleh ke arah tamu-tamunya, terutama kepada Soe Lian Chu yang kelihatannya baru saja selesai menangis. Soe Tian Hai melirik ke arah puterinya sebentar, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Demikian pula yang dilakukan oleh Chu Bui E Hong. Wanita Ayu bekas istri ketua bingkau itu juga menatap wajah Soe Lian Chu sambil menepuk-nepuk bahu gadis berlengan sebelah itu. Ayolah, Lian Chu. Tunjukkanlah kebesaran dan keluhuran hatimu. Bukankah kau tadi sudah mengatakan, bahwa kau telah maklum dan sadar pula akan kekeliruanmu selama ini, seperti halnya yang terjadi pada Ho Pek Lian, yang sadar akan sikapnya yang kurang benar itu katanya lembut kepada gadis calon anak tirinya tersebut. Soe Lian Chu tersenyum getir, namun demikian matanya yang bulat dan indah itu menatap Chu Bui E Hong penuh pengertian. Setaiah itu dengan dada tengah dah gadis tersebut melangkah maju menghampiri Kasim Siau Hiap dan Ho Pek Lian. Apa yang telah dikatakan oleh Paman Tiong Li tadi memang benar, Cici Pek Lian. Tanpa mendengar pembicaraanmu dengan Cici Siok Eng tadi, suasana tentu belum akan sejernih sekarang ini. Semuanya tentu belum akan menyadari kesalahannya. Dan masing-masing tentu juga masih salah sangka terhadap yang lain. Alhasil, persoalan ini masih akan tetap peruat sepanjang masa, gadis itu berkata dengan suara dalam seolah-olah tertahan di dalam tenggorokannya. Eh haha, Lian Chu, kau. Mengapa kau, kau berkata demikian? Ada, ada hubungan apa kau dengan masalah ini? Tanda tanya Ho Pek Lian tersentak kaget, matanya menatap heran. So Lian Chu menarik napas panjang untuk lebih menenangkan hatinya, kemudian melangkah lagi semakin dekat. Tangan yang tinggal sebelah itu mencengkeram lengan Ho Pek Lian dengan eratnya. Metu yang merah bekas tangis itu tampak basah kembali. Cici, ternyata tidak cuma kau yang mengalami kebingungan serta salah tafsir dalam masalah cinta itu. Ternyata aku, aku pun telah mengalaminya pula seperti halnya engkau. Keadaanku, serta persoalanku ternyata persis seperti yang kau alami pula. Cuma bedanya, aku yang masih sangat muda ini tidak dapat mengendalikan diri seperti engkau. Aku masih terlalu kekanak-kanakan pikiranku pun belum dewasa. Untunglah semua yang telah kulakukan selama ini belum sampai merugikanmu, atau merugikan paman Tiong Li. Baru aku sendirilah yang menanggung rugi akibat kedangkalan pikiranku itu. Tanda petik. Ho Pek Lian semakin merasa bingung dan tak mengerti. Matanya menatap Kwe Tiong Li, So Tian Hai, Shubwe Hang berganti-ganti. Tapi gadis itu semakin menjadi heran menyaksikan orang-orang itu juga tercenung diam tak bergerak di tempat masing-masing. Mereka semua seperti deretan patung batu di keremangan malam. Cici Pek Lian, ketahuilah. Pada pertemuanku yang pertama dengan paman Tiong Li, aku juga merasa kasihan melihat penderitaannya. Dan seperti juga yang terjadi di hati Cici Pek Lian terhadap payahku, rasa kasihan itu akhirnya juga berkembang menjadi rasa, rasa, cinta pula. Padahal di dalam hati aku sudah merasa bahwa langkahku itu telah menyimpang dari angan-angan dan cita-citaku selama ini. Akibatnya lalu terjadi pertentangan yang hebat di dalam diriku sendiri. Dan pertentangan itu semakin memuncak tatkala ku ketahui bahwa paman Tiong Li ternyata tidak mau menyambut tuluran tanganku itu. Akibatnya aku menjadi marah karena malu. Aku merasa telah mengesampingkan kepentingan dan cita-citaku sendiri, dan aku juga merasa telah merendahkan diriku sendiri dengan mengasihani seorang lelaki yang telah patut menjadi ayah atau pamanku sendiri. Tapi semuanya itu ternyata tidak memperoleh tanggapan yang baik dari orang itu. Oleh karena itu aku lantas menjadi benci kepadanya. Aku benci kepada laki-laki. Aku benci kepada semua orang. Maka ketika seorang pemuda lain hendak mendekatiku, aku pun lantas menghindarinya. Aku sudah tak mau lagi berhubungan dengan lelaki, meskipun di dalam hati sebenarnya aku menyukai pemuda itu. Tanda petik. So Lian Chu berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Kemudian sambil memandang ke arah Gah Sim Siow Hiap gadis itu meneruskan kembali ceritanya. Titik. Tetapi rasa benciku itu ternyata semakin hari semakin luntur pula, dan akhirnya aku kembali ke sini untuk menengok paman Tiong Li. Meskipun demikian rasa marah dan penasaranku masih tetap belum meredah juga. Rasa marah dan rasa penasaran itu baru lenyap setelah mendengar percakapan Cici Pek Lian dengan Cici Siok Eng tadi. Seperti halnya Cici Pek Lian, aku pun iantas menjadi sadar pula akan kekeliruanku. Aku sebenarnya tidak cinta kepada paman Tiong Li, aku hanya merasa kasihan saja melihat nasibnya. Sebenarnya aku hanya ingin menghiburnya saja, sebab aku tak adalah orang seperti paman Tiong Li menderita demikian hebatnya hanya karena patah cinta. Tanda petik. Oh 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 oh. Lian Ciu Hoke Pek Lian menjerit lirih, lalu merangkul gadis berlengan buntung itu. Semuanya menghela nafas lega, tak terkecuali pula ayah So Lian Ciu sendiri, So Tian Hai. Pendekar bernama besar itu kelihatan mengangguk-anggukan kepalanya, sebagai tanda bahwa hatinya merasa puas dan bangga terhadap kebesaran dan kelapangan hati puterinya itu. Cici Pek Lian, maafkan aku So Lian Ciu berbisik di telinga Pek Lian. Tidak, Lian Ciu, kau sama sekali tidak bersalah. Itu sudah lumrah dan wajar bagi seorang gadis sebayamu. Aku malah kagum sekali kepadamu. Ternyata kau lebih terbuka dan lebih berani dalam hal ini daripada aku. Semuda ini usiamu, namun demikian ternyata kau sudah mempunyai pemikiran yang dalam dan pertimbangan yang matang dalam hal ini. Dan, eh, omong-omong siapakah pemuda yang mencintaimu itu? Apakah pemuda itu bernama Yang Kun, yang berada di tepi pantai kemarin malam itu? B. Benar, Cici. So Lian Ciu menjawab perlahan. Oh, dia. HMM benar-benar pemuda yang hebat. Aku sudah mengenalnya pula, tiba-tiba ke simsiau hiap menyaut. Malah hampir saja aku terjatuh di tangannya. Kau-kau kalah melawannya Ho Pek Lian menatap wajah kekasihnya seolah tak percaya. Kukira saudara Kue memang tidak berbohong, nona Ho. Aku pun pernah terluka pula ketika berbaku hantam dengan anak itu. Selain Wee Kangnya amat tinggi, pukulannya mengandung racun pula, So Tian Hai yang sejak tadi belum membuka suara mendadak ikut menyahut pula. Ho Pek Lian semakin terperanjat. Kemarin malam gadis itu juga sudah menyaksikan kehebatan Chen Yang Kun, yaitu ketika pemuda itu memukul patah pedangnya di tepi pantai itu. Namun demikian gadis itu sungguh tak menyangka kalau pemuda tersebut bisa menandingi ke simsiau hiap dan honggi hiap So Tian Hai sedemikian rupa. Padahal gadis itu sudah lama mengenal pemuda tersebut, yaitu sejak pemuda itu dibawa oleh Kaisar Han ke istana beberapa tahun yang lalu. Melihat keheranan Ho Pek Lian, Chiu Seng Kun segera menyelah, Ah, ku kira tidak hanya saudara Kue dan saudara So saja yang pernah merasakan kuatnya pukulan saudara Yang Kun. Aku pun pernah melihat Hek Eng Chu yang lihai bukan main itu dibuat jatuh bangun oleh pemuda itu. Tanda petik. Hek Eng Chu titik. Dia dibuat tak berdaya oleh Yang Kun tanpa terasa kuat Siok Eng, Chiu Bui E Hang dan Ho Pek Lian berdasah tak percaya. Begitulah. Padahal pada waktu itu Hek Eng Chu ada bersama dengan kakak dari Siok Eng sendiri, yaitu Song. Bun Kui I Kwa San Tek, Chiu Seng Kun mengiakan seraya melirik tunangannya. Demikianlah, mereka berbicara tentang Chin Yang Kun, tanpa mereka ketahui sama sekali bahwa pada saat itu pemuda tersebut sedang memeras keringat beradu tenaga dengan Hek Eng Chu pula. Tanpa memegang senjata yang dapat ia pakai sebagai perisai untuk menahan sabetan-sabetan pisau beracun itu, Chin Yang Kun semakin tak berdaya menghadapi kecepatan gerak lawannya. Untunglah dengan Kim Cho Ai Hoatnya yang mempunyai gerakan-gerakan aneh di luar kewajaran manusia itu Chin Yang Kun mampu bertahan serta meloloskan diri setiap menemui jalan buntu. Setan. Iblis. Kau ini manusia atau hantu, hah? Gila. Ilmu apa sebenarnya ini beberapa kali Hek Eng Chu mengumpat dengan suara agak takut-takut setiap kali pemuda itu melakukan gerakan-gerakan yang tak masuk akal. Sebenarnya apabila diperbandingkan ilmu kepandayan mereka, Chin Yang Kun agak lebih unggul daripada Hek Eng Chu. Setelah sehari lamanya mereka bertempur, ternyata Pat Hong Sin Kang yang sangat dibangga-banggakan oleh Hek Eng Chu itu benar-benar tak mampu mengimbangi kedasyatan Leong Chu ikangnya Chin Yang Kun. Begitu pula dengan Kim Leong Sin Kun dan Pat Hong Sin Chiang. Ilmu silat yang dulu sangat disegani orang itu kini ternyata juga tak mampu menaklukan Kim Cho Ai Hoat pula. Satu-satunya keunggulan Hek Eng Chu hanyalah ginkangnya yang maha hebat itu. Apalagi keunggulan tersebut ditunjang pula dengan sepasang pisau pusaka beracun itu. Maka tak mengherankan kalau Chin Yang Kun lantas menjadi terdesak karenanya, bagaimanapun hebatnya iwakang dan ilmu silat Chin Yang Kun, tapi menghadapi lawan yang dengan gerakannya seolah-olah bisa menghilang dari pandangan itu, tentu saja sedikit keunggulannya itu seperti menjadi tak berguna lagi. Apalagi orang yang hampir tak bisa dilihat bentuknya itu membawa sebuah pusaka yang ampuh dan berbahaya pula. Alhasil, pertempuran itu memang terasa sangat berat dan melelahkan bagi mereka berdua. Dengan Bu Eng Hwe etengnya Hek Eng Chu memang mampu mendesak dan menghujani lawannya dengan sabetan-sabetan pisaunya. Namun demikian dengan memeras tenaga dan keringat ternyata Chin Yang Kun masih dapat juga melindungi dirinya pula, sehingga rasa-rasanya pertempuran itu takkan selesai-selesai meskipun sampai pagi hari nanti. Memang, telah beberapa kali Chin Yang Kun kecolongan serta tak mampu menangkis pisau Hek Eng Chu. Namun dengan mantel pusaka yang dipakainya, pemuda itu berhasil lolos dari kematian. Atau pula, kalau pemuda itu sudah benar-benar terpojok, ia lalu mengobral pukulan dengan seluruh kekuatan Iwe etengnya. Biarpun sangat melelahkan serta menguras tenaganya, tapi dengan demikian pemuda itu dapat memaksa lawannya untuk mengundurkan desakannya. Wah, pemuda itu memang hebat bukan main. Usianya masih muda, tapi Iwe etengnya ternyata benar-benar sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dan Iwe ekanku yang telah kuhimpun dengan susah payah selama puluhan tahun ini pun agaknya juga belum bisa menandinginya pula. HMM, sungguh tidak masuk akal wasi Ong yang buta itu menggeleng-gelengkan kepalanya seraya berdecak kagum. Dengan cepat Tiauli Ing memandang orang tua itu. Tapi, menurut suara yang terdengar berkumandang tadi, kepandaian kakek masih tetap lebih tinggi bila dibandingkan dengan mereka berdua itu. Suara itu tadi mengatakan bahwa kakek berada di urutan yang ke-6 bersama Kam Lo Jin. Sementara Hek Eng Chu dan Chin Yang Kun itu berada di urutan yang ke-7, gadis itu menyela. Lo Si Ong tersenyum. Memang benar tapi, keunggulanku itu sebenarnya juga tidak terpau terlalu banyak dengan mereka itu. Apalagi kalau dibandingkan dengan kepandaian Hek Eng Chu. Aku hanya mempunyai kelebihan sedikit daripada dia, yaitu ilmu melontarkan senjata rahasia. Ginkangnya yang hebat itu hampir tak ada gunanya menghadapi lontaran senjata rahasiaku, bekas ketua aliran Im Yang Kau itu menerangkan. Oh Tiauli Ing berdesah dengan suara gemetar. Di dalam hati gadis itu semakin merasa kecil dan lemah di hadapan jago-jago silat berkepandaian tinggi itu. Diam-diam gadis itu menyesali sikapnya yang sombong dan pengah selama ini. Dia yang merasa tak terkalahkan di kalangan para perompak anak buah ayahnya itu, kini ternyata seperti seekor anak ayam yang lemah begitu berada di daratan Tiongkok. Setiap saat gadis itu merasa selalu bertemu dengan jago silat berkepandaian tinggi, lebih tinggi daripada kepandaian ayahnya malah. Pra-a-a-a-ang. Tiba-tiba Tiauli Ing dikejutkan oleh suara gemerincing senjata yang terjatuh di depannya. Dan ketika gadis itu memperhatikan senjata itu hatinya menjadi kaget sekali. Beberapa langkah di depannya tergeletak sebilah golok bersinar kuning keemasan. Dan gadis itu tidak akan lupa kepada golok itu, karena golok itu adalah golok pusaka kebanggaan ayahnya selama ini. Golok mustika yang bisa mematahkan besi baja. Dan sebelum gadis itu sempat berteriak atau mengambil suara, mendadak di angkasa terdengar lagi suara si penyanyi sinting itu. Lo si ong. Pisahkanlah dahulu perkelahian mereka. Lambat laun lohu merasa perkelahian ini tidak adil. Yang satu hanya bertangan kosong, sementara yang lain malah membawa dua buah senjata. Kau berikanlah golok di depanmu itu kepada Shin Yang Kun agar pertempuran ini menjadi adil. Kakek buta itu tampak tersentak kaget mendengar suara gurunya. Tapi sekejap kemudian tangannya telah terulur ke arah golok mustika itu untuk melakukan perintah gurunya tersebut. Dan tanpa bisa diketahui bagaimana caranya, tiba-tiba saja dari dalam lubang lengan bajunya yang lebar, meluncur seutas tali kecil panjang, membelit gagang golok tersebut. Dan kemudian seperti seorang pemain sulap saja, golok tersebut sudah berpindah ke tangannya. Semua gerakan itu berlangsung dengan cepatnya, sehingga sepintas lalu golok tersebut bagaikan terbang sendiri ke tangan kakek lo si ong itu. Berhenti kemudian orang tua itu berseru ke arah pertempuran. Dan sebelum gemas suaranya hilang, kakek itu sudah menggenggam 20 batang paku besi di masing-masing telapak tangannya. Lalu sambil mengerahkan iwakangnya, kakek itu mengayunkan tangannya 4 kali berturut-turut secara bergantian. Dan sebentar kemudian 8 kelompok paku, yang masing-masing terdiri dari 5 batang melesat ke arna pertempuran, membentuk gambar bunga teratai yang berdaun bunga 8 lembar. Dan sampai dengan 1 tombak jauhnya dari arna pertempuran, paku-paku tersebut masih tetap juga membentuk daun bunga teratai. Tapi setelah 1 tombak jauhnya dari arna pertempuran, paku-paku itu berguguran satu persatu, bertebaran menyerang ke arah Xin Yang Kun dan Hek Eng Chu bagaikan derasnya titik-titik hujan. Tentu saja kedua orang yang sedang terlibat dalam pertempuran itu menjadi kaget setengah mati. Terutama bagi Xin Yang Kun yang secara kebetulan sedang membelakangi paku-paku itu. Apalagi saat itu pisau Hek Eng Chu juga sedang menusuk ke arah dadanya. Kurang ajar Xin Yang Kun yang mendapat serangan dari muka dan belakang itu mengumpat marah. Karena sebagian besar dari paku-paku itu menyerang ke arah dirinya, maka tiada pilihan lain bagi Xin Yang Kun selain mengebutkan mantel pusaka yang dipakainya itu ke belakang, yaitu untuk menangkis atau meruntuhkan paku-paku tersebut. Dan bersamaan dengan itu pula kakinya melangkah ke samping untuk menghindari tusukan pisau Hek Eng Chu yang mengarah ke dadanya. Sementara itu beberapa buah paku yang lain juga menyerang ke arah dada dan muka Hek Eng Chu pula. Tapi dengan tenang serta penuh keyakinan diri, iblis berkerudung itu menyongsongnya dengan pisaunya yang lain. Tera-a-a-ang. Begitulah, pada saat yang bersamaan paku-paku itu ditangkis oleh Xin Yang Kun dan Hek Eng Chu dengan kebutan mantel dan pisau mereka. Dan seperti tanpa kekuatan sama sekali, paku-paku itu segera terpental dengan mudahnya. Tetapi betapa terperanjatnya kedua orang itu tak kalah paku-paku yang terpental tersebut tiba-tiba meliuk kembali ke arah mereka, seperti layaknya senjata bumerang yang tidak mengenai sasaran. Dan yang amat mengejutkan, paku-paku itu ternyata justru melaju lebih cepat daripada tadi. Gila! Ilmu melempar senjata rahasia macam apa ini, Hek Eng Chu memekik keras raya berjumpalitan ke belakang untuk menghindarkan diri. Begitu pula halnya dengan Xin Yang Kun. Dengan sekuat tenaga pemuda itu terpaksa melemparkan dirinya ke atas tanah untuk meloloskan diri dari seragapan paku-paku yang bergerak seperti setan itu. Demikianlah, paku-paku itu meluncur terus tanpa mengenai sasarannya. Namun demikian maksud Loh Si Ong untuk memisahkan perkelahian mereka ternyata telah berhasil. Nah, anak muda! Terimalah golok pusaka ini, agar kau bisa melawan musuhmu itu. Orang tua itu kemudian berteriak sambil melemparkan golok pemberian si penyanyi Sinting tadi. Xin Yang Kun menatap Loh Si Ong dengan air muka kurang senang, namun demikian golok pusaka itu diterimanya juga. Sebaliknya Hek Eng Chu semakin merasa kesal serta jengkel kepada orang tua itu. Selain merasa telah diganggu perkelahiannya, Hek Eng Chu juga merasa marah karena lawannya kini telah memegang senjata pula seperti dirinya. H. M. 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 H. Bangsat tua yang mau mampus. Tunggulah! Selesai membereskan bocah ini akanku bereskan pula nyawamu iblis itu berteriak menggeledek. Apa? Mau membereskan nyawaku? Oh ho 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 lo si Ong tertawa terkekeh-kekeh, boleh. Boleh. Tapi, bereskanlah dulu lawanmu itu, ho ho ho. Baiklah. Kalian saksikan saja, golok itu tidak akan banyak berarti di tangan bocah pandir itu. Dia tetap akan kubereskan dalam waktu singkat Hek Eng Chu tetap saja bersuara besar. Kurang ajar. Sombong benar tanda seru Xin Yang Kun menggeram marah. Kemudian tanpa memberi peringatan lagi pemuda itu menerjang dengan golok pusakanya. Sambil melompat golok itu mula-mula diayun dari atas ke bawah, seakan-akan golok itu mau membelah tubuh Hek Eng Chu menjadi dua bagian yang sama besar. Dan disebabkan karena kemarahannya pula. Pemuda itu sengaja mengerahkan seluruh kekuatannya yang maha dasyat. Wuuus! Seketika tubuh Hek Eng Chu bagaikan membeku karena terhembus oleh udara dingin yang keluar dari golok pusaka itu. Begitu dingin rasanya, sehingga iblis berkerudung itu seperti diguyur dengan air res yang keluar dari ujung golok pusaka itu. Tentu saja Hek Eng Chu terperanjat. Dia yang selama ini juga mempelajari tenaga dalam yang bersifat dingin ternyata masih tetap merasa menggigil juga oleh hawa yang terpancar dari golok pusaka tersebut. Bangsat! Bocah ini tampaknya mendapatkan sebuah senjata yang amat cocok dengan ilmunya. Sungguh golok mustika yang tiada duanya. Aku harus berhati-hati menghadapinya, iblis itu berkata di dalam hatinya. Tera-a-a-ang. Bunga api berpijar menerangi arna pertempuran ketika Hek Eng Chu menangkis golok itu dengan sepasang pisaunya. Dan masing-masing segera meloncat mundur untuk memeriksa senjatanya. Dan begitu melihat senjata tersebut masih utuh serta tidak kurang suatu apa, maka mereka berdua lantas maju bergebrak kembali. Begitulah, sebuah pertempuran yang sangat dasyat kembali berlangsung pula di dalam lembah yang sunyi itu. Masing-masing berusaha dengan sekuat tenaganya untuk cepat-cepat mengalahkan lawannya. Dan karena masing-masing kini memegang senjata pusaka, apalagi keduanya mempunyai ilmu silat yang seimbang, maka pertempuran itu benar-benar sulit untuk diduga kesudahannya. Paling-paling keduanya tentu akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memanfaatkan kelebihan mereka untuk mendepak atau menindih kekurangan lawannya. Hek Eng Chu semakin meningkatkan gingkangnya. Tubuhnya berkelebat dan berputaran dengan cepatnya seperti baling-baling, sehingga Xin Yang Kun terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaga sakti Leong Chu Ikangnya untuk bertahan. Pemuda itu memutar golok mustikanya di sekeliling tubuhnya, untuk membendung serangan pisau lawannya. Kemudian sekali waktu, kalau ada kesempatan pemuda itu balas menyerang dengan tidak kalah dasyatnya. Demikian iah, begitu dasyatnya pertempuran sehingga tak terasa mbon pagi telah turun membasai mereka. Sinar cerah kemerahan telah mulai menyebab di langit sebelah timur lembah itu. Hari telah mulai menjelang Fajar. Kek, lihatlah, Fajar sudah mulai menyingsing. Oh haha, lama benar pertempuran mereka. Belum pernah aku melihat pertempuran seperti ini, Tiauli Ing tiba-tiba berseru sambil mengangkat jari telunjuknya ke arah langit. Ya, cucuku. Kedua orang itu memang boleh dikatakan mempunyai kesaktian yang seimbang. Itulah sebabnya mereka berdua sama-sama menduduki urutan yang ketujuh di dalam buku rahasia itu. Mereka itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba, kau lihatlah yang lebih baik. Hak Eng Chu mempunyai Gin Kang yang lebih tinggi, bukan? Namun demikian sulit juga baginya untuk mendesak Shin Yang Kun, karena luakangnya ternyata masih kalah jauh dengan pemuda itu. Padahal ilmu silat mereka boleh dikatakan seimbang, kalau tidak lebih tinggi si pemuda itu malah. Kalau tadi Hak Eng Chu bisa menang di atas angin, hal itu disebabkan oleh karena Shin Yang Kun tak bersenjata. Untunglah pemuda itu tadi memakai tutup mantel pada tubuhnya, kalau tidak, dia bisa kalah. Dan sekarang, mereka sama-sama bersenjata, sementara Shin Yang Kun malah mempunyai kelebihan sedikit yaitu mantel. Pusaka itu kakek Losi Ong memberi penjelasan panjang. Lebar, seolah-olah orang tua itu bisa menyaksikan pertempuran tersebut dengan jelas. Jadi, kakek Losi Ong tersenyum lebar. Kau tidak usah gelisah, cucuku. Pertempuran ini akan segera selesai. Bukankah sudah ku katakan semuanya tentang mereka itu? Kau harus bisa menebak pula, bagaimana akhir dari pertempuran ini? Tanda petik. Ohaha. Benar juga, sejalan dengan semakin susutnya tenaga mereka masing-masing, maka semakin tampak pula lah selisih perimbangan kemampuan mereka. Kelelahan yang diakibatkan oleh pertempuran yang berkepanjangan itu membuat Hek Eng Chu seolah-olah kehabisan nafas. Gerakannya tidak selincah dan segesit tadi. Berbeda dengan Shin Yang Kun. Meskipun pemuda itu juga tampak lelah, namun tenaga dalamnya yang hebat itu ternyata masih tetap membuatnya kokoh dan bersemangat. Angin pukulan yang keluar dari tangan pemuda itu masih tetap juga menderu-deru seperti sedia kalah, seolah-olah sumber tenaga Liong Chu ikangnya itu tidak pernah habis atau kering. Maka dari itu jalan pertempuran mereka pun segera menjadi berat sebelah. Hek Eng Chu yang sudah semakin kehabisan tenaga itu sudah tidak dapat memainkan Bu Eng HW etengnya dengan lincah lagi. Akibatnya semua gerakan-gerakannya dengan cepat bisa dicegat dan dibuat kalang kabut oleh Shin Yang Kun yang masih segar dan bersemangat itu. Malahan beberapa saat kemudian golok pusaka di tangan Shin Yang Kun itu sudah mulai menggores dan melukai kulit Hek Eng Chu pula. Iblis berkerudung itu mulai mengumpat-umpat karena ketakutan. Tapi ia sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Tanpa mantel pusaka di tubuhnya iblis itu tidak bisa berlindung lagi. Dari amukan golok Shin Yang Kun. Dan akibatnya semakin banyak pula luka yang tergores pada tubuh iblis berkerudung itu. Akhirnya, iblis yang selalu merasa tidak akan terkalahkan itu, yang selama ini selalu bertindak kejam, ganas dan tidak berperi kemanusiaan itu, menjadi hancur keangkuhan dan kesombongannya. Iblis keji itu mulai merintih dan menjerit-jerit ketakutan. Lenyap sudah semua kegarangan dan kebiadabannya selama ini. Kini iblis yang menakutkan itu tak ubahnya seekor babi yang mengui-angui ketakutan ketika dibawa ke tempat penjagalan. Ingat, Yang Kun. Bila kau membunuh aku, kau akan menanggung dosa yang besar. Kau akan dikutuk keluarga kita, karena kau te-iah membunuh aku Hek Eng Chu berteriak dengan suara gemetar. Persetan. Kau pun telah membunuh ayah dan pamanku. Apa bedanya itu? Chen Yang Kun balas berteriak. Tapi, kau belum tahu, siapa aku ini sebenarnya. Kalau kau sudah tahu, kau benar-benar akan menyesal setengah mati nanti Hek Eng Chu sekali lagi berusaha untuk melemahkan hati Chen Yang Kun. Golok yang hampir mengenai punggung Hek Eng Chu itu mendadak berhenti di tengah jalan. Perkataan yang diucapkan Hek Eng Chu itu sungguh-sungguh mengenai hati Chen Yang Kun. Perkataan itu segera mengingatkan Chen Yang Kun pada kata-kata kakek pengasuhnya tadi siang. Kurang ajar ayoh, bukalah kedokmu itu. Siapakah sebenarnya kau ini? Pengecut dalam kemarahannya Chen Yang Kun berteriak, lalu meneruskan serangannya kembali. Tapi kesempatan yang hanya sesaat itu telah dipergunakan dengan baik oleh Hek Eng Chu. Sambil menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh luka-lukanya, iblis itu telah meloncat menghindarkan diri. Namun ketika iblis berkerudung itu berusaha untuk melarikan diri, Chen Yang Kun segera melompat mencegatnya. Tra-a-a-a-ang. Sekali lagi golok dan pisau itu saling beradu di udara. Namun sekarang akibatnya sungguh lain. Kalau semula tenaga mereka masih boleh dikatakan seimbang, kini Hek Eng Chu terpaksa harus terbanting dan jatuh tunggang-langgang karena terdorong oleh kekuatan Chen Yang Kun. Itu pun ternyata belum menjamin keselamatan Hek Eng Chu pula. Karena begitu iblis itu terpental jatuh, Chen Yang Kun segera mengejar lagi dengan sabetan goloknya. A-a-a-a-a-a iblis berkerudung itu menjerit setinggi langit. Chen Yang Kun cepat-cepat melompat mundur kembali untuk menghindari percikan darah segar yang menyembur dari lengan Hek Eng Chu. Dan iblis berkerudung itu sendiri tampak terhuyung-huyung sambil mendekat lengan kirinya yang putus akibat golok Chen Yang Kun tadi. Bangsat kurang ajar. Anak durhaka, Ohaha Hek Eng Chu mengumpat dan merintih dengan suara tak jelas. Tapi suara itu cukup untuk didengar oleh Chen Yang Kun. Anak durhaka, Hihihi, pembunuh keji, sungguh menggelikan sekali ucapanmu itu. Huh, apakahuka sudah lupa lagi pada ucapanmu sendiri tentang arti perkataan durhaka itu? Heh pemuda itu mengejek. Bangsa A-at Hek Eng Chu yang diingatkan pada ucapannya sendiri itu berteriak marah. Kemudian tanpa menghiraukan lagi pada luka-lukanya, iblis berkerudung itu menerjang Chen Yang Kun dengan pisaunya. Tapi karena gerakan iblis keji itu sudah tidak tangkas dan gesit lagi, maka dengan mudah Chen Yang Kun mengelakannya. Pemuda itu berputar ke kiri untuk kemudian menyerang lagi. Dengan ujung goloknya ke arah pinggang Hek Eng Chu. Kali ini Chen Yang Kun benar-benar ingin menghabisi lawannya. Tampaknya iblis berkerudung itu sudah berputus asa pula. Dengan dekat iblis itu memutar tubuhnya, dan dibiarkannya saja golok Chen Yang Kun itu menabas ke arah pinggangnya. Dan pada saat itu juga, pisau yang masih terpegang di tangan kanan iblis itu melesat menyambar tenggorokan Chen Yang Kun. Hus! Kro-o-o-o-ot! Chen Yang Kun menundukkan kepalanya, dan pisau itu melayang di atas ubun-ubunnya dan berbareng dengan itu goloknya dengan tepat menabas pinggang Hek Eng Chu. Bagaikan sapi disembelih tubuh iblis berkerudung itu menggeliat, kemudian jatuh berdebam di atas tanah. Pinggang itu menganga hampir putus. Namun demikian ketika Chen Yang Kun mendekat untuk membuka kerudung hitam itu, tiba-tiba Hek Eng Chu bergerak untuk bangkit kembali. Dan, dengan susah payah iblis itu akhirnya bisa berdiri juga. Tapi karena perutnya sudah terbuka dan pinggangnya hampir putus, maka iblis itu tak dapat berdiri tegak lagi. Dengan darah yang mengucur dari luka-lukanya, iblis itu bertelekan pada lututnya. Kakek Tiauli Ing yang telah biasa membunuh orang itu menjerit kecil dan membuang muka karena tak tahan melihat pemandangan itu. Lo Si Ong merangkul pundak Tiauli Ing orang tua itu juga menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan main. Sungguh hebat sekali daya tahannya desahnya seolah tak percaya. Jikalau orang lain saja sampai merasa heran menyaksikan daya tahan yang sangat mentakjubkan itu, apalagi Chen Yang Kun yang langsung berhadapan sendiri dengan iblis itu. Pemuda itu hampir-hampir tak mempercayai matanya lagi melihat Hek Eng Chu yang putus lengannya dan terbuka isi perutnya itu masih hidup. Masih mampu berdiri pula malah. Tak terasa Chen Yang Kun melangkah mundur perlahan-lahan saking tegangnya. Tapi langkahnya segera terhenti begitu mendengar suara geram Hek Eng Chu. Dan pemuda itu lantas berdiri tegak seperti patung, dengan perasaan yang semakin menjadi tegang dan heran. Tiba-tiba pemuda itu melihat atau merasakan adanya suatu perubahan dalam sikap lawannya yang hampir mati itu. Meskipun tidak bisa melihat wajah yang tertutup oleh kerudung hitam itu, namun Chen Yang Kun seperti melihat adanya sinar kedamaian yang memancar keluar dengan kuatnya, seolah-olah mau mengusir kabut kejahatan yang selama ini selalu membungkus jiwa Hek Eng Chu. Mendadak pemuda itu seperti melihat kembali wajah paman bungsunya yang telah meninggal dunia itu. A-a-a-ah Chen Yang Kun berdesah seraya menatap lawannya itu dengan tajamnya. Yang, Yang Kun, kemarilah. A-a-a-aku hendak membisikkan sesuatu kepadamu. Kau, kau datanglah kemari Hek Eng Chu tiba-tiba membuka mulutnya. Tidak ada lagi nada permusuhan di dalam suara itu. Dan tidak ada lagi hawa kejahatan yang menyelubungi manusia yang hendak pergi meninggalkan kehidupan dunia itu. Namun demikian Chen Yang Kun masih curiga dan tak mau melakukan perintah lawannya yang mau mati itu. Anakku cepatlah kemari. Aku ingin meninggalkan pesan kepadamu. Jangan takut. Aku sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebentar lagi aku akan mati. Dan aku tak ingin menambah bebanku dengan dosa yang lebih besar lagi. Oh oh oh. Yang Kun, anakku, cepatlah Hek Eng Chu merintih dengan suara yang semakin lirih. Huh, iblis keji. Kau telah membunuh seluruh keluargaku. Kini dalam keadaan sekarat pun kau masih menunjukkan kekejamanmu. HMM, jangan harap aku akan termakan oleh tipu dayamu ini. Chen Yang Kun menggeram. Tapi, tapi, aku benar-benar hendak meninggalkan pesan kepadamu. Aku benar-benar tak bermaksud jelek, apalagi hendak memperdayai engkau. Yang Kun, lihat. Lihatlah, siapa aku. Hek Eng Chu cepat menarik kerudung hitamnya. Dan karena tangannya satu-satunya yang dipakai untuk menopang tubuhnya itu dipakai untuk membuka kerudung, maka tubuhnya yang mandi darah itu pun lantas tersungkur ke depan. Namun demikian wajahnya yang putih-pucat itu sudah dapat dilihat oleh Chen Yang Kun. Paman bungsu tanda seru. Tiba-tiba Chen Yang Kun menjerit sekeras-kerasnya. Kemudian tanpa memikirkan keselamatannya lagi, Chen Yang Kun melompat dan menubruk paman bungsunya itu. Golok yang dipegangnya dibuang begitu saja, dan kepala Hek Eng Chu atau paman bungsunya itu didekap serta dipeluknya sambil mencucurkan air mata. Bungsu Siok, paman bun, oh, benarkah hendak kau Bungsu Siok? Bukankah Bungsu Siok telah meninggal dunia seperti orang yang tak waras Chen Yang Kun memeluk dan mengguncang-guncang tubuh Hek Eng Chu yang basah dengan darah itu? Kau, kau tidak salah lihat, anakku. Aku memang benar paman bungsumu. Aku-aku memang tidak mati pada waktu itu. Semuanya itu hanya sandiwara belaka, agar aku bisa terlepas dari lingkungan keluarga Chen. Dan hal itu telah kurencanakan dengan matang bersama paman muanit. Hek Eng Chu menjawab dengan suara yang masih tetap jelas dan terang. Oh haha, tapi mengapa, mengapa paman berbuat demikian? Dan, dan kenapa paman juga tega membunuh ayah serta Kong Su Siok, paman Kong? Inilah yang hendakku utarakan kepadamu, anakku. Sekarang cobalah kau keluarkan dulu bungkusan kain yang terikat di punggungku ini, kemudian kau bukalah Hek Eng Chu memberi perintah. Tanpa membantah lagi Chen Yang Kun segera mengambil bungkusan yang dimaksudkan itu. Tapi pemuda itu segera mengkerutkan dahinya begitu melihat beberapa buah buku kumal di dalamnya. Buku itu terbuat dari lembaran-lembaran kain sutera yang dijilid menjadi satu, dan sudah berlobang-lobang saking tuanya. Dan ketika pemuda itu membaca tulisan-tulisan yang tertera di sampulnya, seketika menjadi kaget. Eh, bukankah buku-buku ini peninggalan Bit Boong Amarhum? Tubuh Hek Eng Chu tampak menggeletar menahan sakit, namun tak sepatah katapun suara rintihan terdengar dari bibirnya. Benar, anakku. Buku ini memang benda peninggalan Amarhum Bit Boong. Dan buku ini ku dapatkan secara licik dari tangan Hang Gi Hiap So Tian Hai beberapa tahun yang lalu. Nah, anakku, ku minta dengan sangat kepadamu, kembalikanlah buku-buku ini kepada Hang Gi Hiap So Tian Hai. Atau, kalau engkau tidak bisa melakukannya, HMM, lebih baik kau musnahkan saja, agar tidak terjatuh ke tangan orang lain. Jangan sekali-kali kau miliki ataupun kau pelajari isinya, sebab hal itu benar-benar sangat berbahaya. Ilmu yang tertulis di dalam buku. Buku ini tampaknya memang diciptakan oleh seorang manusia iblis, sehingga ilmu yang dasyat itu pun seolah-olah mempunyai pengaruh buruk, kotor dan jahat terhadap siapa saja yang mempelajarinya. Xin Yang Kun mencoba membuka beberapa halaman dari buku-buku itu. Semuanya tampak biasa dan tak ada keistimewaannya. Hanya suatu hal yang membuat kening Xin Yang Kun berkerut, yaitu dilihatnya beberapa halaman terakhir pada setiap buku itu telah hilang tersobek. Dan pada setiap buku itu, yaitu pada halaman terakhir yang tersisa, tentu tertulis kata-kata. Halaman selanjutnya telah dimusnahkan karena sangat berbahaya. Tertanda Hoasan Lojin. Tampaknya Hek Eng Chu juga dapat membaca pikiran Xin Yang Kun. Tetapi karena sudah tidak punya banyak waktu lagi, maka iblis yang pada saat-saat terakhirnya telah menyadari kesalahannya kembali itu tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya iblis itu malah meneruskan kata-katanya. Yang Kun, anakku. Ketauilah. Sebelumnya sudah kau ketahui pula, bahwa sifat dan watak pamanmu ini tidak demikian jahat, kejam serta angkara murka, bukan? Tapi semenjak berhubungan dengan Hek Emu Usai Wanit dan kemudian mempelajari ilmu-ilmu peninggalan Bit Boong, aku lantas menjadi berubah pikiran. Wataku juga berubah. Aku lantas ingin menguasai dunia. Aku ingin semua orang tunduk dan menuruti segala kemauanku. Aku menjadi kejam, serakah dan senang melihat penderitaan orang lain. Dan karena tak seorang pun bisa mengalahkan aku, maka aku pun lantas semakin lupa daratan. Aku ingin berkuasa di Tiongkok. Aku ingin merebut kembali singgah sana kerajaan yang telah dikuasai oleh Liupang itu. Tapi ternyata masih ada sedikit ganjalan untuk melaksanakan cita-cita keinginanku itu. Sebagai saudara termuda di dalam keluarga Ceng, aku tentu tak berhak untuk menduduki singgah sana apabila perjuanganku itu nanti berhasil. Dan, oleh sebab itu Paman lalu membunuh ayah serta Kong Siok, Paman Kong. Hek Eng Chu berusaha untuk menggelengkan kepalanya, tapi tidak bisa lagi. Sebaliknya mulutnya malah meringis dan mendesis menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyerang seluruh tubuhnya. Dan karena otot-ototnya menegang, maka darah pun segera mengucur semakin deras dari luka-lukanya. Sehingga sekejap saja wajah yang pucat itu semakin menjadi putih pula seperti kapas. Yang kun, uuuu. Semula aku tidak bermaksud. Membunuh kakak-kakakku itu. Aku ingin berjuang sendiri tanpa melibatkan semua keluarga Ceng. Untuk itu aku dan Hek Emu Usai Wanit lalu membuat sandiwara kematianku itu. Aku berpura-pura mati dan meninggalkan pesan agar seluruh keluarga Ceng lari dari lembah itu. Sandiwara itu ku lakukan dengan maksud agar mereka tidak memikirkan aku lagi. Selain itu, dengan keberangkatan mereka semua dari lembah itu, otomatis semua barang-barang berharga tentu akan mereka bawa pula, termasuk di antaranya cap kerajaan itu. Sebab selama ini hanya ayahmu saja yang tahu di mana benda itu berada. Dan kemudian, Paman bermaksud untuk merampas benda itu di tengah perjalanan. HMM, Paman sungguh lihai sekali, bisa bermain sandiwara sedemikian rapinya tanpa diketahui oleh ayah dan Paman Kong. Shin Yang Kun menyela perkataan Hek Eng Chu. Benar. Aku dan anak buahku memang bermaksud untuk merampas benda pusaka itu. Tapi semuanya itu ternyata tidak dapat terlaksana. Orang-orang kepercayaanku, yang kutugaskan untuk merampas benda itu, kembali ke hadapanku dengan tangan kosong, benda itu ternyata tidak dibawa oleh ayahmu. Sementara itu orang-orangku malah melapor. Kepadaku bahwa ada kelompok lain yang juga menginginkan benda pusaka itu. Aku menjadi marah. Dengan diam-diam aku lalu menemui ayahmu sendiri. Kutemui dia di rumah pendekar Li. Dan kebetulan juga mereka sedang bertempur karena saling salah paham. Maka langsung saja kuringku saya dan Pamanmu itu dan selanjutnya kuminta kepada mereka cap kerajaan itu. Tetapi ternyata mereka tidak membawanya. Dan lebih celaka lagi, ayahmu dan kakak Kong seperti mengenali penyamaranku. Aku menjadi gelisah dan khawatir, maka aku lantas membunuh mereka. Oh oh, Paman sungguh kejam sekali Tsin Yangkun dengan suara serak dan menahan tangis. Benar, anakku dan kini aku telah mendapatkan pembalasan yang setimpal pula. Hekengcu bergumam sendiri di antara desah napasnya yang mulai tersengal-sengal. Sungguh tidak dapat ditebak ataupun diterka, bagaimana perasaan Tsin Yangkun pada saat itu. Demikian pahit kenyataan yang diterima oleh pemuda itu, sehingga kelihatan benar kalau pemuda itu menjadi sangat menderita hatinya. Semua bayangan-bayangan indah dan bahagia di dalam keluarganya di masa lampau, kini satu persatu telah tanggal oleh kenyataan pahit yang dihadapinya. Dan tampak benar kalau pemuda itu menjadi sangat kecewa sekali hatinya. Dengan pandang matu kosong dan hampa, namun masih dengan sisa-sisa air matu di sudut matanya, pemuda itu memandang wajah paman bungsunya yang telah mulai meregang jiwa menghadapi maut itu. Sukar dikira-kira, apa yang sedang berkecamuk di dalam hati pemuda itu. Tapi yang terang, segala macam perasaan tentu telah bercampur aduk menjadi satu, yaitu antara perasaan kecewa, sedih, menyesal dan juga perasaan berdosa. Oh oh oh, demikian ruetnya liku-liku jalan yang kutempuh selama ini, sehingga rasa-rasanya aku ini bukan hidup di dunia kenyataan, tapi hidup di alam mimpian atau hidup dalam sebuah lakon sandiwara saja. Dari kecil aku merasa sebagai keturunan keluarga Cheng, tapi ternyata aku bukan keturunan mereka. Dan orang yang selama ini kuanggap sebagai ayahku, ternyata juga bukan ayahku pula. Malah orang lain yang selama ini tak pernah ku kenal nama dan wajahnya, kini secara tiba-tiba justru menjadi ayahku. Dan, Paman Bungsu, yang demikian baik budi, ramah dan menjadi kebanggaan keluarga Cheng, tak disangka-sangka bisa berubah menjadi manusia iblis yang tega membasmi keluarganya sendiri. Sementara, aku sendiri, yang sejak kecil dididik, diasuh dan diberi pelajaran ilmu silat oleh Paman Bungsu, kini justru menjadi pembunuhnya. Malah, ah-ah-ah-ah-ah-ah. Begitu dalamnya pemuda itu memikirkan nasibnya sehingga tak tahu kalau nyawa Paman Bungsunya telah keluar meninggalkan jasadnya. Pemuda itu baru sadar ketika Lo Si Ong dan Tio Li Ing datang menghampirinya. Anak muda, Pamanmu sudah meninggal orang tua itu. Berkata perlahan agar tidak mengagetkan Xin Yang Kun. Ah-ah-ah-ah-ah, tanda seru ternyata pemuda itu masih tetap tersentak kaget juga. Dengan wajah yang semakin tampak kaku pemuda itu lalu mengurus jenazah pamannya. Dikuburkannya mayat Hek Eng Chu itu di bekas lobang tempat ia pura-pura dimakamkan dahulu, sehingga iblis itu kini benar-benar terkubur di tempat itu selama-lamanya. Sedangkan barang-barang peninggalan Bit Bo Ong oleh Xin Yang Kun dikumpulkan menjadi satu dalam satu bungkusan besar. Di saat-saat terakhir hidupnya, Paman Bungsu ternyata telah menjadi sadar kembali dan memberi pesan agar aku mengembalikan barang-barang ini kepada Hang Gi Hiap So Tian Hai. HMM, baiklah, aku akan melaksanakannya sekarang juga. Aku akan pergi ke Pulau Meng Tu. Kudengar kemarin pendekar itu akan ke Pulau Meng Tu bersama Chu. Dwee Hang dan So Lian Chu, pemuda itu berkata di dalam hatinya. Demikianlah, selesai mengubur mayat pamannya Xin Yang Kun lalu mengambil golok pusaka pemberian si penyanyi Sinting tadi dan mengembalikannya kepada Loh Si Ong. Setelah itu sambil menganggukan kepalanya pemuda itu minta diri untuk pergi ke Pulau Meng Tu. Loh Chian Pwee, terima kasih atas bantuanmu. Tiauli Ing, aku mohon diri pula. Tanda petik. Hampir saja gadis itu menjerit dan menahan kepergian Xin Yang Kun. Untunglah Loh Si Ong segera menahan lengan gadis itu. Sebagai orang telah banyak makan asam garam kehidupan, dan juga sebagai orang buta yang telah terbiasa memergunakan perasaannya yang amat tajam, sekejap saja orang tua itu sudah mengetahui bahwa cinta Tiauli Ing terhadap pemuda itu bertepuk sebelah tangan. Cucuku biarkanlah dia pergi melaksanakan tugas yang diberikan oleh pamannya. Masih banyak waktu untuk bertemu kembali, orang tua itu berbisik dengan suara halus. Tiauli Ing membalikkan tubuhnya, lalu memeluk kakek itu dengan sedu sedan yang tertahan di tenggorokannya. Kakek keluhnya sedih. Demikianlah, bersamaan dengan fajar pagi yang mulai bersinar di ufuk timur, Xin Yang Kun pergi meninggalkan lembah yang sangat bersejarah itu. Pemuda itu sudah tidak memikirkan lagi keadaan Tiauli Ing, Loh Si Ong maupun si penyanyi Sinting itu. Jangankan orang lain seperti mereka bertiga, terhadap dirinya sendiri pun kini Xin Yang Kun juga sudah tidak peduli pula lagi, Xin Yang Kun benar-benar sudah berubah sekarang. Penderitaan demi penderitaan, kekecewaan demi kekecewaan yang diterimanya, dan yang terakhir tadi adalah kenyataan pahit tentang paman bungsunya itu, benar-benar telah membuat hati pemuda itu menjadi hampa serta kecewa sekali terhadap hidupnya. Hampir-hampir pemuda itu sudah tidak percaya lagi kepada manusia dan alam sekelilingnya. Yang sekarang ada di dalam hati dan jiwa pemuda itu hanyalah perasaan kecewa, hampa dan sedih luar biasa. Dan begitu beratnya beban perasaan itu, sehingga tanpa diketahui oleh pemuda itu sendiri rambutnya telah banyak yang berubah menjadi putih. Sementara itu di Pulau Mengcu waktu itu ternyata juga terjadi pertempuran pula yang tidak kalah dasyatnya dengan pertempuran Xin Yang Kun melawan Hek Eng Chu. Dikatakan amat dasyat, karena pertempuran itu tidak hanya berlangsung antara seorang melawan seorang, melainkan antara beberapa orang sekaligus. Malam itu seusai pertemuan yang mengharukan dan tak disangka-sangka antara sepasang kekasih, yang telah bertahun-tahun berpisah dan tak pernah berjumpa, yaitu antara Keh Sim Siow Hiap dan Ho Pek Lian, suasana di pulau yang sunyi dan sepi itu seakan-akan lalu berubah menjadi cerah dan bergairah kembali. Keh Sim Siow Hiap dengan wajah yang berseri-seri dan hampir tak pernah lekang dari sisi Ho Pek Lian, mengajak sahabat-sahabatnya ke ruang pendapat utama, untuk menemui tamu-tamunya. Dan kedatangan mereka di sana segera disambut dengan gegap gempita oleh teman-teman, sahabat-sahabat dan anak buah Keh Sim Siow Hiap itu. Sebaliknya sambutan yang sangat meriah itu ternyata juga menjadi tanda pula akan mulainya suasana panas di arna pertemuan tersebut. Otomatis semua orang atau tamu yang berada di dalam ruangan itu lantas mengetahui siapa orang-orang di sekitar mereka yang berpihak kepada Keh Sim Siow Hiap dan siapa pula yang kedatangan mereka di tempat itu hanya untuk mengadakan perhitungan dengan pihak tuan rumah. Lain daripada itu munculnya pendekar ternama seperti Hong Gi Hiap So Tian Hai bersama Keh Sim Siow Hiap ternyata juga menimbulkan kegaduhan pula. Banyak yang bertanya-tanya di dalam hati masing-masing, ada keperluan apa gerangan sehingga pendekar ternama itu sampai datang pula di pulau itu? Apakah pendekar itu memang sengaja diundang oleh Keh Sim Siow Hiap kalau memang demikian halnya akan sungguh ramai sekelai pertemuan mereka kali ini nanti? Serombongan tamu yang terdiri dari belasan tokoh-tokoh silat berkepandaian tinggi tampak duduk bergerombol di tempat yang terhormat. Mereka tidak lain adalah rombongan bekas putera mahkota Xin yang lari bersembunyi di pegunungan Kunlunsan itu. Selain putera mahkota itu sendiri, mereka terdiri dari Beng Tian, Yap Chu Kiat, Siang Hao Nio Nio dan Siang Kuan Chiang Kun beserta beberapa orang perwiranya. Hanya saja perwira-perwira bekas pemberontak itu kini tidak memakai pakaian seragam prajurit lagi. Namun demikian, mereka tetap mengenakan pakaian kuning-kuning sebagai tanda bahwa mereka dulu merupakan perwira-perwira pilihan dari pasukan Kaisar Han. Lalu di belakang mereka berdiri belasan orang pengawal bekas prajurit Siang Kuan Chiang Kun, yang siap dengan pedang-pedang di tangan. Ong Ya inilah dia bangsat So Tian Hai itu. Sungguh kebetulan sekali kita bisa menemuinya di sini. Kita harus minta pertanggungan jawabnya atas kematian Siang Ong Ya, Siang Hao Nio Nio berbisik kepada bekas putera mahkota Xin itu. Ya, tapi kita harus berhati-hati menghadapinya. Selain kepandainya sangat tinggi, temannya pun banyak. Apalagi dia tampaknya bersahabat dengan kehisim Siang Hiap pula. HMM, apakah kita tidak lebih baik menunda saja urusan tentang Siang Ong Ya itu? Sekarang kita bereskan urusan harta karun itu saja lebih dahulu. Ini lebih penting karena berhubungan dengan biaya perjuangan kita nanti. Yap cu. Kiat, suami wanita tua itu menyahut perkataan istrinya. Kukira pendapat Yaplochiam Pua itu memang benar. Masih banyak waktu untuk menemui pendekar sakti itu. Sedangkan urusan tentang harta karun ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Laskar kita yang berjumlah ribuan itu membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Dari belakang Siang ke Anciang pun menyela pula. Putera mahkota itu menatap Bengtian untuk meminta pertimbangan. Hamba pun sependapat dengan saudara Ayap. Semua kepentingan pribadi harus kita kesampingkan dulu. Kepentingan kita bersama harus kita dahulukan. Bengtian berkata lirih. Baiklah akhirnya bekas putera mahkota itu mengambil keputusan. Demikianlah, setelah membalas penghormatan tamu-tamunya kemudian mempersilahkan sahabat-sahabatnya untuk duduk, Koh Sim Siow Hiap lantas memanggil para pembantunya. Siang En. Coba kalian baka daftar para tamu. Kita kali ini beserta maksud dan tujuan mereka perintahnya perlahan, tapi terdengar oleh semua tamu yang memadati ruangan itu. Sepasang gadis berbaju putih bergegas maju ke tengah-tengah pendapat diikuti oleh kawannya, dua orang gadis berseragam hitam-hitam. Di dalam tangan gadis berbaju putih itu terlihat sebuah buku tebal berisikan nama-nama tamu yang hadir di arna pertemuan tersebut. Setelah memberi hormat kepada Koh Sim Siow Hiap, salah seorang dari gadis berbaju putih itu lalu membuka buku yang dibawanya. Tocu. Seperti biasanya, kami berempat membagi mereka menjadi tiga kelompok, berdasarkan kepentingan dan tujuan mereka ke sini. Kelompok pertama adalah kelompok tamu yang ingin menyatakan rasa terima kasih mereka kepada Tocu, karena Tocu telah membantu dan memberi hadiah kepada mereka. Kelompok kedua adalah kelompok tamu yang ingin mengadakan perhitungan dengan Tocu karena Tocu telah merugikan mereka. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang ingin menyatakan persoalan harta karun yang tersimpan di pantai Karang kepada Tocu. Orang-orang yang terkumpul di dalam kelompok ini rata-rata menganggap bahwa pantai itu masih termasuk di dalam wilayah kekuasaan pulau Mengco. Oleh karena itu, kelompok ini juga beranggapan bahwa harta karun tersebut tentu sudah diketahui pula oleh Tocu. Apa? Harta karun yang diperebutkan itu berada di pantai Karang? Siapa yang mengatakan demikian ternyata Koh Sim Siow Hiap berseru kaget malah? Beberapa orang tamu yang ikut tercatat di dalam kelompok itu kelihatan berdiri dari kursinya. Salah seorang di antaranya yang mengenakan baju tapi membiarkan di bagian dadanya tetap terbuka lebar, segera berteriak ke arah Koh Sim Siow Hiap. Hek Eng Chu yang menemukan tempat itu. Dan dia memperolehnya dari peta yang terlukis pada potongan emas. Beberapa hari yang lalu Hek Eng Chu dan anak buahnya datang ke pantai itu untuk mencarinya, tapi tak berhasil, sebab pasukan dari kota Raja Keburu menggagalkannya. Mendengar peristiwa itu kami dan puluhan orang persilatan yang lain segera datang pula ke tempat itu. Kami ikut mencarinya pula. Namun sampai rusak pantai itu kami aduk, harta karun itu tetap tidak dapat kami temukan juga. Maka akhirnya kami semua lantas menjadi curiga kepada Tsu Chu, sebab Tsu Chu juga yang menguasai pantai itu. Siapa tahu Tsu Chu telah mengambilnya orang itu berteriak dan ikut-ikutan memanggil Tsu Chu seperti halnya siangin. Tiba-tiba Kasim Siaw Hiap menundukkan kepalanya. Jadi-jadi barang-barang itu adalah harta karun yang diperebutkan orang selama ini? A-a-a-ah desahnya. Na-a-ah. Apa kataku? Bukankah Kasim Siaw Hiap sudah tahu pula tentang harta karun itu dari pojok ruangan mendadak terdengar teriakan serak seorang lelaki berwok seraya mengacung-acungkan kepalan tangannya? Huh? Tidak hanya tahu saja. Tampaknya harta karun itu telah diangkutnya pula dua orang lelaki gendut yang duduk di dekat pintu depan berseru pula sambil berdiri. Hah? Apa? Kalau begitu harta karun itu harus dibagi rata kita semua. Bukankah setiap orang berhak untuk mendapatkannya? Kalau Kasim Siaw Hiap tidak mau, kita bakar saja pulau ini menjadi lautan api mendadak siang hao nio nio ikut berdiri pula seraya berseru nyaring. Setuju. 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 Itu baru adil namanya. Ruangan itu lalu riuh dengan teriakan dan jeritan para tamu yang menyetujui ucapan siang hao nio nio tadi. Mereka menjerit dan berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan kepalan tangan dan senjata mereka, seolah-olah mereka benar-benar akan menyerang dan membakar pulau itu. Beberapa orang tamu dari kelompok pertama, yang kedatangan mereka di pulau itu hanya untuk menemui Kasim Siaw Hiap dan mengatakan rasa terima kasih mereka, dan sebagian besar rata-rata tidak mengenal ilmu silat, segera lari berserabutan keluar dari ruangan pendapat utama itu. Orang-orang itu menjadi ketakutan menyaksikan tingkah jago-jago silat yang seolah-olah telah menjadi gelah itu. Sementara itu para tamu yang termasuk dalam kelompok kedua, yaitu orang-orang yang tak suka kepada Kasim Siaw Hiap, yang kedatangan mereka di tempat itu memang bermaksud mengadakan perhitungan dengan Kasim Siaw Hiap, seakan-akan malah memperoleh angin dengan suasana yang ribut itu. Mereka segera ikut menimbrung pula untuk memanaskan suasana itu. Mereka berteriak-teriak pula menantang pihak tuan rumah. Dan suasana di arna pertemuan itu semakin menjadi kalutat kala para sahabat dan pendukung Kasim Siaw Hiap berdiri pula menghadapi kedua kelompok itu. Beberapa orang di antara mereka telah mulai saling melotot dan memaki. Malah mereka yang secara kebetulan telah berdiri atau duduk berdekatan sudah saling mendesak, siap untuk berkelahi. Tapi sebelum semuanya itu terjadi, tiba-tiba Kasim Siaw Hiap bangkit dari tempat duduknya dan berteriak melengking. Diam semua. Semua orang yang berada di ruangan itu seolah-olah mendengar suara petir yang meledak di dalam telinga mereka masing-masing. Otomatis semuanya diam sambil menutup lubang telinga mereka, takut gendang telinga mereka akan pecah. Beberapa orang di antara mereka malah sudah ada yang terhuyung-huyung karena terlambat menutup telinga mereka. Meskipun demikian banyak juga jago-jago silat berkepandaian tinggi yang hampir tidak terpengaruh oleh pameran lewekeng Kasim Siaw Hiap itu. Cui semua harap mau mendengarkan omonganku. Begitu ruangan tersebut telah menjadi tenang kembali Kasim Siaw Hiap meneruskan perkataannya. Terus terang sampai saat ini aku baru mengetahui kalau harta karun yang diperebutkan itu adalah harta karun yang tenggelam di pantai karang itu. Dan terus terang kuakui pula bahwa akulah yang mengambilnya, kalau tandu-tandu itu yang dimaksudkan sebagai harta karun. Tandu Syang Haonio-Nio bertanya. Ya, tandu-tandu yang terbuat dari emas. Ada dua belas buah tandu banyaknya. Benda-benda itu ku ketemukan secara tak sengaja enam atau tujuh tahun yang lalu, yaitu ketika perahuku dihantamombak dan terbalik di pantai itu. Oh-oh-oh! Semua tamu bagaikan terpaku di tempat masing-masing. Seluruh perhatian mereka tercurah untuk mendengarkan ucapan Kasim Siaw Hiap itu. Dan tak seorang pun di antara mereka yang mengeluarkan suara. Cerita Kasim Siaw Hiap tentang harta karun itu benar-benar merampas seluruh semangat dan perhatian mereka. Lalu, cuan simpan di mana harta karun itu sekarang tiba-tiba bekas putra mahkotat Shin itu memecahkan keheningan di dalam ruangan tersebut. Kasim Siaw Hiap menoleh ke arah bekas putra mahkotat Shin itu. Dahi pemilik pulau mengtu itu berkerut, suatu tanda bahwa ia tak mengenal tokoh itu. Siapakah cuan ini? Rasanya aku belum pernah berkenalan dengan tuan, Koh Sim Siaw Hiap bertanya. Tapi tucu dari pulau mengtu itu segera menutup mulutnya tatkala pandang matanya tertumbuk pada wajah Hiap Cukyat dan Bengtian. Ah, Hiap Lociampu dan Beng Lociampu kiranya, maaf, Siaw Teh tidak menyambut jiwi Lociampu sejak tadi, lanjutnya kemudian dengan suara merendah. Bengtian dan Hiap Cukyat terpaksa menganggukan kepalanya dengan kikuk. Apalagi ketika mereka melihat Kasim Siaw Hiap itu tersenyum sambil melirik ke arah bekas putra mahkotat Shin itu. Tucu tak usah menanyakan namaku, karena meskiku katakan, tucu juga belum pernah mendengarnya. Lebih. Baik tucu lekas-lekas mengatakan saja, di mana tucu menyimpan harta karun itu, bekas putra mahkotat Shin itu cepat-cepat menyela untuk melindungi muka kedua pembantu utamanya itu. Benar jangan bertele-tele dan berbicara tentang hal-hal yang tak perlu. Lekaslah tucu mengatakan tempat penyimpanan harta karun itu kepada kami laki-laki yang bajunya dibiarkan terbuka di bagian dadanya itu berseru lagi. Benar. Benar. Dan mereka pun lantas menjadi ribut pula kembali. Semuanya berkehenda agar Kasim Siaw Hiap segera mengatakan tempat penyimpanan harta karun tersebut. Begitu bising dan ributnya suara mereka sehingga Kasim Siaw Hiap tidak memperoleh kesempatan untuk mengatakannya malah. Pendekar itu terpaksa harus menantikan redanya suara mereka. Dan hal ini membuat salah seorang sahabat Kasim Siaw Hiap menjadi marah. Orang tersebut tidak lain adalah ketua Tiatung Kaipang daerah selatan, yaitu Tiatung Lokai. Hei! Cui mau diam atau tidak? Kedatangan Cui kemari ini untuk mendapatkan keterangan atau sengaja. Cuma mau ribut saja? Kalau memang hanya ingin ribut, baiklah, marilah kita langsung berkelahi saja. Kasim Siaw Hiap tak perlu memberikan segala macam keterangan lagi. Ayuh sambil meloncat ke tengah-tengah pendapa orang. Tua itu berteriak. Tapi kata-kata ketua pengemis itu ternyata telah menyadarkan orang-orang itu. Seketika mereka berhenti berteriak-teriak, sehingga sekejap saja ruangan itu telah menjadi tenang kembali. Terima kasih, Lokai. Silahkan kau duduk kembali. Nah, Cui sekalian tadi sudah kukatakan bahwa kalau yang dimaksudkan dengan harta karun itu adalah tandu-tandu emas itu, memang akulah yang mengambilnya. Tapi semua itu sudah terjadi pada enam atau tujuh tahun berselang, sehingga benda-benda itu sekarang sudah habis dan tiada yang tertinggal lagi. Semuanya sudah kusebar dan kubagi-bagikan kepada fakir miskin dan rakyat yang menderita. Tanda petik. Bohong. Bohong. Tidak percaya. Geledah saja pulau ini benar. Mari kita geledah bersama. Benar. Ayo. Ayo. Para tamu berteriak-teriak dan menjerit-jerit kembali. Belasan orang di antara mereka malah sudah berloncatan ke tengah-tengah arena dengan senjata di tangan. Ho Pek Lian, Chu Bwe E Hang dan So Lian Chu menjadi khawatir juga akhirnya. Diam-diam mereka bertiga juga mempersiapkan diri mereka. Tapi sebelum orang-orang itu menjadi semakin liar, tiba-tiba Yap Chu Kiat berdiri dari kursinya. Saya harap Cui semua duduk kembali. Biarlah Gah Sim Siow Hiap menyelesaikan keterangannya dahulu orang tua itu berkata perlahan, namun anehnya setiap orang merasakan dadanya seperti dihantam oleh kekuatan yang sangat kuat, sehingga belasan orang tamu tampak terbatuk-batuk dan sesak napas. Malah untuk beberapa saat orang-orang yang meloncat ke tengah-tengah pendapat tadi tampak tersengal-sengal kehilangan napas mereka. Oleh karena itu dengan wajah ketakutan orang-orang itu segera kembali lagi ke tempat duduk mereka. Dan ruangan itu pun menjadi tenang pula kembali. Terima kasih, Yap Loh Ciam Pua, Koh Sim Siow Hiap menjura kepada Yap Chu Kiat yang telah duduk kembali di kursinya. Lalu, Cui sekalian, Siaw Teh tidak berbohong. Cui semua tentu sudah mendengar nama dan sepak terjangkau selam tujuh atau delapan tahun belakangan ini. Dan, maaf, Siaw Teh tak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi kukira Cui semua juga sudah pernah mendengar pula serba sedikit, tentang apa yang pernah Siaw Teh lakukan dalam waktu tujuh-delapan tahun itu. Koh Sim Siow Hiap menghentikan kata-katanya sejenak untuk melihat tanggapan tamu-tamunya. Tapi kesempatan itu dipergunakan dengan cepat oleh Tia Tung Lokai. Ketua Perkumpulan Pengemis Daerah Selatan itu segera meloncat ke depan dan ikut berbicara di depan para tamu. Coba Cui ingat-ingat kembali. Masihkah Cui ingat bencana paciklik yang diakibatkan oleh perang besar tujuh atau delapan tahun berselang itu? Hampir seluruh penduduk negeri pada bagian utara menjadi pengemis pada waktu itu. Nah, bila Cui masih ingat akan kejadian itu, Cui tentu akan ingat pula sebuah peristiwa besar yang sangat menggemparkan masyarakat pada saat itu. Peristiwa besar itu adalah sebuah iring-iringan gerobak berisi gandum dari daerah Kang Lem menuju ke daerah paciklik yang memakan waktu sebulan lebih itu. Iring-iringan atau barisan gerobak itu terdiri dari 300 pedati besar berisi gandum dan 200 gerobak kecil berisi bahan makanan lainnya. Kemudian dengan pengawalan pasukan kerajaan bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada penduduk yang kelaparan. Nah, kalau Cui sudah tidak ingat lagi, siapa orangnya yang bertanggung jawab dalam peristiwa besar itu, Cui Wan bisa bertanya langsung. Kepada para penduduk itu sekarang. Siaw Teh percaya bahwa mereka tentu masih ingat akan nama, Keh Sim Siaw Hiap yang budiman ini. Nah, lalu dari mana Keh Sim Siaw Hiap memperoleh biaya untuk membeli dan mengirimkan bahan makanan sebesar itu? Dan masih ada lagi sebuah peristiwa. Lain yang tak kalah besarnya dengan peristiwa tadi, yaitu tak kalah terjadi banjir besar sungai Wong Ho, yang menimbulkan bencana harta benda, sawah ladang dan penyakit di kalangan penduduk tepian sungai itu pada kira-kira lima tahun berselang. Cui tentu juga masih ingat siapa yang mendirikan barak-barak pengungsi, mencukupi bahan makanan mereka, dan kemudian juga mengirimkan obat-obatan bagi penduduk yang sakit? Kalau toh Cui sudah tak ingat lagi, Cui tentu masih tetap ingat juga apa yang karena kemuliaan budinya itu memperoleh tanda penghargaan dari Kaisar Han. Nah, Cui sekalian, dari mana Kehsim Siaw Hiap mendapatkan biaya sebesar itu kalau tidak dari harta karun itu? Dan semuanya itu belum terhitung dengan peristiwa-peristiwa kecil yang juga mendapatkan penanganan Kehsim Siaw Hiap pula. Cui masih ingat waktu ada wabah penyakit menular di daerah Sinki yang tiga tahun yang lalu? Siapa yang mengumpulkan tabib di seluruh negeri dan mengirimkannya ke daerah itu bersama obat-obatannya? HMM, Kehsim Siaw Hiap pula lah orangnya. Jadi kalau Cui masih menginginkan juga harta karun itu, ambillah atau mintalah kepada para penduduk yang kelaparan, yang terkena musibah sungai Wang Ho, yang dilanda penyakit menular, dan kepada fakir miskin yang pernah mendapatkan bantuan Kehsim Siaw Hiap itu, dengan panjang lebar dan berapi-api ketua perkumpulan Tiatung Kaipang itu memberi keterangan. Sungguh mengherankan. Ratusan tamu yang berada di pendapat utama itu tampak terdiam semuanya. Tak seorang pun menyela, apalagi membantah perkataan pengemis tua itu. Semuanya menutup mulut, seolah-olah mereka. Memang mengakui apa yang dikatakan Tiatung Lokai tersebut. Tapi, tentu masih ada juga sisanya, meskipun sedikit tiba-tiba Syang Haonio-Nio ambil suara. Dengan cepat Tiatung Lokai membalikan badannya. Ditatapnya Syang Haonio-Nio yang duduk di samping putra mahkota Shen itu dengan marah. Sungguh tega benar Nio-Nio mengatakan hal itu. Dan hal itu berarti Nio-Nio tidak menghargai jerih payah dan kemuliaan hati Kehsim Siaw Hiap sama sekali. Seharusnya Nio-Nio merasa malu berkata seperti itu. Kurang ajar. Pengemis Sina, apa katamu? Heh ternyata Syang Haonio-Nio merasa tersinggung oleh kata-kata itu dan berseru marah pula. Tapi Tiatung Lokai malah tertawa semakin menyakitkan. Aha-aha-ah, Nio-Nio sungguh pandai memutar balikan. Kata-kata, siapakah yang hina sebenarnya? Nio-Nio atau aku? Hehehe, biarpun hanya seorang pengemis tapi aku ikut pula membantu pekerjaan-pekerjaan mulia dari Kehsim Siaw Hiap itu. Dan aku tak pernah meminta imbalan untuk itu. Tapi apa yang Nio-Nio lakukan? Membantu pun tidak. Apalagi menyumbang harta benda. Kini datang-datang malah minta bagian. Tutup mulutmu Syang Haonio-Nio menjerit marah, lalu terbang dari kursinya menyerang Tiatung Lokai. Menyadari kalau wanita tua itu sangat liai, Tiatung Lokai segera mengeluarkan tongkat besinya, lalu menyongsong serangan tersebut dengan tidak kalah ganasnya. Dengan demikian mereka berduapun segera terlibat di dalam pertempuran yang cepat dan seru. Dan biarpun hanya dengan tangan kosong, ternyata Syang Haonio-Nio mampu menyerang dan bertahan sama tangguhnya dengan Tiatung Lokai. Sebagai tuan rumah tak enak juga rasanya Kehsim Siaw Hiap menyaksikan tamu-tamunya itu berkelahi di depannya, apalagi yang menjadi dasar persoalan adalah dirinya. Maka sambil menarik napas panjang, Kehsim Siaw Hiap segera melangkah pula ke tengah-tengah pendapa. Perlahan saja gerakan kakinya, namun apa yang terjadi sungguh membuat kagum dan geleng-geleng kepala para tamunya. Sekali saja kaki itu tampak terayun dan itu pun dilakukan oleh Kehsim Siaw Hiap dengan gerakan lambat, Tapi seperti main sulap saja tiba-tiba tubuhnya telah berada di arna pertempuran. Maaf, Siaw Teh mohon ciwi berdua mau menahan diri. Daulu pendekar itu berkata seraya memukul dengan telapak tangan terbuka ke arah pertempuran. Serangkum udara hangat berhembus dari telapak tangan tersebut menghantam persis di antara Syang Haonio-Nio dan Tiatung Lokai. Begitu kuatnya hembusan angin itu sehingga kedua orang yang sedang bertempur itu terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Sekali lagi Siaw Teh mohon maaf. Silakanlah jiwi berdua duduk kembali. Ada beberapa perkataan yang hendak Siaw Teh haturkan kehadapan jiwi semua, Dengan suara tetap halus Kehsim Siaw Hiap mempersilahkan mereka duduk. Melihat kehebatan tenaga dalam Kehsim Siaw Hiap, Syang Haonio-Nio dan Tiatung Lokai tidak berani bersetegang lagi. Apalagi mereka berdua juga merasa tidak enak hati pula melihat perlakuan Kehsim Siaw Hiap yang halus dan sopan itu. Namun demikian keduanya masih tetap saling melotot dan melemparkan ancaman ketika harus kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Terima kasih Kehsim Siaw Hiap menjura. Lalu terusnya, begini, cuwi semua, Siaw Teh memang masih menyimpan sebuah daripada tandu emas itu. Dan benda itu juga berada di sini pula. Inilah dia. Pendekar dari Pulau Mengtu itu melangkah lagi ke kursinya yang bertutup kain sutra hitam halus berendah-rendah dan kemudian membukanya. Tampaklah sebuah tandu yang telah diperteli bagian atas dan tongkat penyangganya, sehingga kini tinggal tempat duduk dan sandarannya saja yang ada. Bagaikan disedut oleh besi bermagnit semua metu di ruangan itu melotot ke bekas tandu yang kini menjadi tempat duduk Kehsim Siaw Hiap tersebut. Namun metu itu segera berubah menjadi ragu-ragu dan tak percaya tatkala melihat kursi itu tak lebih hanya sebuah kursi kayu biasa saja. Dan keragu-raguan itu segera berubah pula menjadi kemarahan karena merasa dipermainkan. Tapi Kehsim Siaw Hiap cepat mencongkel lapisan kayu yang melapisi sandaran tangan pada kursi itu, dan hasilnya. Semua tamu menjadi terbelalak matanya. Sinar kekuning-kuningan tampak menyorot keluar dari balik lapisan kayu yang diambil oleh Kehsim Siaw Hiap tadi. Emas. Ternyata tandu itu benar-benar terbuat dari emas tulen. Emas. Heh. Kursi sebesar itu terbuat dari emas. Ohaha, lantas berapa kati berat seluruhnya? Waduh. Kursi itu bisa untuk membeli sebuah kota. Kemudian, sesuatu yang tidak terbayangkan oleh Kehsim Siaw Hiap sebelumnya berlangsung dengan cepatnya. Ratusan tamu itu tampak berdesakan dan berebut ke depan untuk melihat sisa harta karun tersebut lebih dekat lagi. Dan pertengkaran-pertengkaran kecil akibat keributan itu pun segera terjadi pula di antara mereka. Malahan beberapa saat. Kemudian sebagian dari mereka lantas berkembang menjadi saling tangkis dan baku hantang yang seru. Akibatnya di tempat yang sempit itu segera terjadi perkelahian besar-besaran. Beberapa orang yang terkena salah pukul atau tendangan nyasar, segera menjadi marah dan merasa terganggu niatnya untuk mendekati kursi emas itu. Mereka lalu menggunakan kekuatan dan kepandaian masing-masing untuk menyingkirkan penghalangnya. Dan akhirnya masing-masing tamu itu juga tak segan-segan lagi memergunakan senjata mereka. Dan pertempuran yang dasyat pun tak terlakan lagi, masing-masing dengan segala care dan kekuatan mereka berusaha maju mendekati kursi emas tersebut. Tujuan mereka sekarang adalah memperebutkan kursi yang sangat berharga itu. Sementara itu Kasim Siau Hiap tampak terpaku bagai patung di tempatnya. Pendekar itu sungguh-sungguh tak mengira bahwa keadaan akan berbalik menjadi kalut dan tidak terkendalikan seperti itu. Dan pendekar itu malah menjadi semakin gugup ketika tiba-tiba beberapa orang tamu yang dapat meloloskan diri dari keributan itu tampak berloncatan ke arahnya. Mereka saling berebut lebih dulu untuk mencapai kursi emas itu. Ketika Kasim Siau Hiap berusaha untuk menahan orang-orang itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh datangnya belasan buah emgi, senjata gelap, yang menyerang ke arah dirinya. Dan emgi itu terdiri dari berbagai macam bentuk, dengan kekuatan dan kero menyerang yang berlainan pula, sehingga Kasim Siau Hiap segera dapat mengetahui bahwa pelepas emgi tersebut tidak hanya seorang saja. Terpaksa pemilik pulau mengtu itu memperlihatkan ginkangnya yang maha hebat untuk mengelakkan senjata rahasia tersebut. Sambil memperingatkan kawan-kawannya pendekar itu beterbangan melesat ke sana kemari bagai burung walet yang sedang bermain-main di antara derasnya. Tetesan air hujan. Dan, tak sebuah pun dari emgi yang mampu menyentuh pakaiannya. Tetapi akibatnya sungguh hebat. Senjata rahasia yang tidak mengenai sasarannya itu melesat turun ke arah pertempuran. Mereka yang tahu akan datangnya emgi itu segera mengelak, tapi yang tidak tahu segera melengking tinggi sambil menyumpah-nyumpah karena menjadi korban emgi nyasar tersebut. Darah mulai menetes membasai pendapat itu, mengakibatkan orang-orang yang berada di dalamnya semakin bertambah ganas dan garang pula. Orang-orang itu seolah-olah sudah menjadi lupa diri. Kursi emas itu seakan-akan telah membutakan matu dan hati mereka, hingga yang ada di dalam hati mereka sekarang hanyalah membunuh saingan mereka untuk dengan segera dapat mengambil harta karun tersebut.